Keadaannya beda, tapi karena bapak menikmati, kenapa ya jadinya semuanya kerasa enak ya pak? Hmm, masih ngantuk banget sebenarnya. Ditambah pegel-pegel habis ngambil kolang kaling. Tapi sekarang udah waktunya sahur, jadi harus semangat dan makan. Supaya besok ada energi buat bantuin bapak. Bapak kita sahur ya, insya Allah kita hari ini full. Kemarin udah setengah hari. Enggak tuh. Hari ini bu Hayani gak ikutan sahur, karena emang lagi gak puasa. Dan karena tadi aku bangun reda telat, anak-anak bapak udah pada sahur duluan. Jadinya sepi banget. Ditambah lagi, di rumah bapak gak ada hiburan. Biasanya kalau di rumah sahurnya sambil nonton TV. Kalau ingat di rumah, makan sama di sini. Keadaannya beda. Tapi karena bapak menikmati, kenapa ya jadinya semuanya kerasa enak ya pak? Walaupun susah, Pak Opi sangat menikmati hidupnya. Bapak menjalani hidupnya dengan ikhlas. Alhamdulillah, beres juga sahurnya. Sekarang saatnya sholat subuh. Kalau di rumah, kamar mandi ada di setiap kamar. Di sini, kami harus jalan dulu ke pancuran. Jalannya gak pake lampu, tapi pake obor yang khusus dibikinin dari daun. Sebenernya sih, repot juga. Mau hudu harus jalan jauh dulu. Tapi aku seneng. Lagi-lagi dapet suasana yang beda dari hingar-bingar kota. Ya Allah, aku jadi kangen rumah. Kangen sholat berjamaah sama papa dan mama. Kalau misalnya ada lagi ada masalah, curhat sama Tuhan itu yang paling membuat hati kita tenang. Sejak itu, dia memang baru ngerasain, kalau di sholat itu dari hati, sampai nangis, nyurahin semuanya, itu tuh mudahin banget. Jadi, dari dulu emang di keluarga, emang udah ditandung untuk jadi sampai dari sholat. Selain banyak belajar dari Pak Opi, aku ngerasa orang-orang di sini kayak saudara. Pagi ini, aku mau bawa kolang kaling yang udah diproses kemarin. Sekarang, Nino mau jualin kolang kaling yang udah didapet dari kemarin ke pengapul ya, Bapak. Tempatnya di mana? Di sana. Di atas? Kemarin tuh dapet segini. Pak Opi sebenarnya pengen jadi pengepul juga. Tapi, modalnya gak pernah cukup buat beli timbangan dan peralatan lain. Bapak, Pak. Assalamualaikum. Mau jual kolang kaling. Hmm, ini hasil kerja Pak Ayahku sama Pak Opi. Plus bonus gatal-gatal sama kena pisau. Kira-kira dapet uang berapa ya? 7 kilo. Semuanya yang ada di situ. Tadi pas udah dihitung. 1 kilonya 2 ribu. Jadi, Bapak dapat 14 ribu ya Pak kita hari ini. Alhamdulillah. Terus kita sekarang. Uang. Ya, makasih Bapak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang giliran bantuin Ibu Hayani masak. Nanti sore mau ada acara sedekah ruah. Buka bersama sekampung. Tapi, makanannya bawa masing-masing. Aneh ya? Kalau di kota sih, sering juga buka barang. Tapi, gak sampai sekampung. Terus, aku gak pernah bawa makanan sendiri. Wah, repot juga nih masaknya. Sampai Harda dan Hardy hari ini gak boleh main. Disuruh bantuin Ibu. Nah, sekarang aku pengen bantuin Ibu kurang telur. Ibu, itu siapa? Ibu, tawarnya gimana? Siapa Ibu? Ibu, ada barang. Oh, sorry.